Intro Baiklah semuanya, aku ucapkan terima kasih Kalian semua, para petinggi suku puluh-puluh telah hadir, menghadiri rapat yang telah aku janjikan Tentu saja yang mulia raja, kami selalu hadir Ya, karena ini adalah rapat para petinggi suku puluh-puluh Aku ucapkan terima kasih Hormat kami berikan yang mulia raja Ya, hormat kami berikan yang mulia raja Baiklah, aku mendapatkan sebuah mimpi Dan aku yakin, mimpiku kali ini tidak pernah salah Sama seperti sebelumnya Setiap aku mendapatkan mimpi, mimpi itu selalu kenyataan Dan mimpiku kali ini mengatakan Bahwa ada sebuah batu yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Dan aku yakin, batu ini benar-benar ada Dan menurut informasi yang aku dapatkan Batu ini berada di Bermuda Aku ingin kalian mendapatkan batu itu Akan tetapi, di ramalanku atau mimpiku Batu itu didapatkan oleh seorang wanita Tetapi, aku tidak yakin Apakah wanita itu ada di pihak yang baik atau pihak yang jahat Aku tidak tahu pasti Tapi, jika dia adalah orang yang baik Aku benar-benar bersyukur Karena, itu bisa melindungi Bermuda ini Kami mengerti, Yang Mulia Raja Baiklah, ayo kita lakukan tarian puluh-puluh Puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh Lima puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh-puluh Untuk mengambil batu kekuatan itu Dan, aku harap kau pastikan Batu itu jatuh ke tangan orang yang baik Dengan senang hati, Yang Mulia Raja Baiklah, aku tidak ingin kau pergi sendirian, anakku Aku ingin kau didampingi oleh seorang pengawal Sayang, kenapa kau tidak ikut pergi? Maafkan aku, wahai istriku Aku tidak pergi Karena, aku tidak ada di dalam ramalan itu Menurut ramalan itu, aku tidak ada di sana Tapi, jika kau ikut pergi Maka, ramalan itu tidak akan terjadi Entahlah Tetapi, aku memang sudah tidak kuat lagi Untuk berjalan-perjalanan jauh, sayangku Oleh sebab itu, aku mengutus Tatsuya Untuk pergi menyelidiki batu kekuatan itu Serahkan padaku, ayah Baiklah, kalian bisa pergi ke Pulau Cinta Menurut ramalan itu, batu itu ada di sana Baiklah, ayah Baiklah, berhati-hatilah putraku Siap, laksanakan Semoga kau berhasil Kenapa kau tidak pergi, sayangku? Kau akan segera tahu jawabannya Hai, semuanya Uh, salam hormat yang mulia raja Salam hormat yang mulia raja Kau akan kuberitahu alasannya, wahai istriku Baiklah, beritahu aku Kenapa kau tidak ikut pergi bersama dengan Tatsuya? Katakan, aku ingin tahu alasannya Baiklah, biar aku beritahu Pertama-tama, bawakan obatku Aku sudah tidak kuat lagi, sayangku Uh, sebentar Uh, sepertinya aku sudah tidak lama lagi Apa maksudmu? Ini obatmu, sayang Terima kasih, wahai istriku Baiklah, sekarang beritahu aku Kenapa kau tidak ikut pergi bersama dengan Tatsuya? Kau akan tahu Aku sudah terkena penyakit Dan umurku mungkin sudah tidak lama lagi Dan menurut ramalan itu Tatsuya akan bertemu dengan seseorang Yang telah ditakdirkan untuknya Maksudmu, Tatsuya akan bertemu dengan jodohnya? Entahlah, aku tidak tahu pasti Akan tetapi, perjalanan Tatsuya itu Akan membuahkan hasil film yang panjang Dan aku, aku sudah tidak lama lagi, sayangku Mungkin hari ini, atau detik ini juga Aku akan berpulang bertemu para leluhur kita Tidak, apa yang kau katakan? Aku sudah merasakannya Aku mungkin akan segera dijemput oleh para leluhur kita Wahai istriku Tidak, kau tidak boleh mati Jika kau mati, siapa yang menjaga tempat ini Dan melindungi kami semua Aku sudah memikirkannya Jika aku pergi nanti Kalau aku telah wafat Biarkanlah Tatsuya yang memimpin Suku puluh-puluh ini Dan aku ingin Kau memberitahunya, sayangku Tidak, kau tidak boleh mati Tidak, sayang Yang Mulia Raja Yang Mulia Raja Tidak Prajurit Prajurit Suara Yang Mulia Ratu Ada apa ini? Prajurit Yang Mulia Raja Yang Mulia Raja tumbang Tenanglah Yang Mulia Ratu Kami akan memeriksanya Yang Mulia Raja Oh tidak Yang Mulia Raja Tolong Lakukan sesuatu Rest in peace Yang Mulia Raja Rest in peace Yang Mulia Raja Apa yang kalian lakukan? Yang Mulia Raja Belum mati Tenang di alam sana Yang Mulia Raja Aku akan selalu Mendoakanmu Kau adalah Suami yang benar-benar Aku cintai Dan sangat aku sayangi Maafkan aku Jika aku punya salah Selama ini Baiklah Prajurit Kalian boleh kembali Ke istana Baik Yang Mulia Ratu Tinggalkan aku disini sendirian Baiklah Aku tidak mau melihat reaksi Tatsuya Mendengar ini semua Ayo Ford Kejar aku Kau terlalu cepat Pangeran Itu semua Karena power yang aku miliki Aku memiliki Kecepatan Yang tidak bisa kau kalahkan Ya Itu adalah Hadiah Dari leluhur kita Untuk kau Pangeran Aku ingin memberitahu Ayah Kalau batu itu Telah diambil oleh Seorang perempuan Ya Tapi Kenapa Pangeran membiarkannya Itu adalah Sesuai dengan Ramalan Ayah Bukan Kau benar Pangeran Salam hormat saya Pangeran Salam hormat kembali Kepadamu Pangeran Aku akan berjaga disini Kau boleh menemui Yang Mulia Raja Baiklah Ford Aku akan menemui Ibu terlebih dahulu Baiklah Pangeran Senang Mengawal Anda Senang juga Berjalan-jalan Denganmu Ford Terima kasih Pangeran Yang Mulia Raja Yang Mulia Raja Yang Mulia Ratu Dimana kalian Tatsuya Kau sudah pulang Nak Ya Saya telah kembali Yang Mulia Ratu Panggil saja aku Ibu Munda Disini tidak ada yang melihat Baiklah Ibu Bagaimana Apakah kau mendapatkan batunya Maaf sekali Ibu Batu itu Telah jatuh Ketangan seorang perempuan Dan itu sepertinya Sesuai dengan ramalan Ayah Seorang perempuan Akan mendapatkan Batu kekuatan itu Dan tampaknya Perempuan itu adalah Orang yang baik Oleh sebab itu Aku membiarkannya Memilikinya Begitu rupanya Oh ya Ibu Dimana Ayah Aku tidak melihatnya Semenjak aku pulang tadi Ibu tidak ingin Memberitahumu Tatsuya Katakan saja Bu Apa yang terjadi Ayahmu Ayahmu baru saja wafat Apa Tidak mungkin Ibu pasti bercanda Itu benar Tatsuya Ayahmu sudah lama sakit Dan dia sudah tidak bisa Diselamatkan lagi Dan hari ini Adalah hari kepulangannya Menemui para leluhur kita Tidak Ibu pasti bercanda Ayah tidak mungkin mati Ayah adalah orang yang kuat Yang pernah aku temui Itu benar Aku akan bertanya kepada Prajurit 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 Iya Pangeran Ada yang bisa saya bantu Dimana Yang Mulia Raja Alias Ayahku Mohon maaf Pangeran Yang Mulia Raja Telah wafat Tidak mungkin Kau pasti bercanda Aku akan membunuhmu Jika kau berbohong Itu benar Yang Mulia Raja Anda sekarang adalah Pemimpin Suku puluh puluh Tidak 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 Katakan Ini semua hanyalah mimpi Yang Mulia Raja masih hidup Dia belum wafat Dia telah dikuburkan Yang Mulia Raja Aku akan melihatnya sendiri Jika kalian semua berbohong Aku tidak akan memaafkan kalian Ini tidak lucu Pangeran Maksud saya Yang Mulia Raja Tatsuya Itu benar nak Ibu tidak berbohong Biar aku memastikannya sendiri Bu Aku akan pergi ke kuburan ayah Baiklah nak Tidak Tidak Aku tidak mau kehilangan ayahku Ini semua pasti bohong Ayah Ayah Tidak ku sangka Ayah benar-benar telah tiada Semoga Kau diterima di sisi Para leluhur kita Ayah Sialan Apa itu Suku Tato Sialan Tatsuya Ibu Tatsuya Kau bibik saja nak Ibu Menjauh dari sini Tidak nak Ibu akan melindungimu Suku Tato menyerang bu Sialan Tanpanya Mereka mengetahui Soal kematian ayahmu Dan ini kesempatan mereka Untuk menyerang kita Kalau begitu Mundur dulu bu Aku akan mengatur siasat Untuk menyerang mereka Jangan Tatsuya Jangan Tidak bu Mereka sudah melanggar Perjanjian genjatan senjata Ini pertanda perang bu Aku akan menghabisi mereka semua Tatsuya Jangan Tatsuya 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 Kau bibik saja nak Tatsuya Bangun nak Syukurlah Kau bibik saja Ibu pikir Kau telah Ibu Ibu tenang saja Aku tidak akan mati secepat itu Dan aku Aku akan membalas perbuatan suku Tato Kepada kita Tidak nak Jangan nak Ini sudah keterlaluan bu Mereka telah melanggar perjanjian genjatan senjata Dan mereka pikir Kita lemah Dan mereka pikir Kita takut Kita suku puluh-puluh Kita tidak ada takut-takutnya bu Baiklah Para prajurit sekalian Berkumpul Baik yang mulia raja Ada apa Yang mulia raja Kalian berdua Persiapkan senjata terbaik kita Dan kita akan berperang Melawan suku Tato Tidak nak Jangan nak Peperangan hanya akan menyimpulkan Pertumpahan darah Mereka sudah keterlaluan bu Mereka yang menyerangku terlebih dahulu Dan ini sama saja pelecehan Dan penghinaan terhadap suku puluh-puluh Dan aku tidak akan bisa membiarkan itu Aku Sebagai raja Puluh-puluh yang baru Aku memutuskan Untuk berperang Dengan suku Tato Baik yang mulia raja Tidak nak Tidak Tidak Keputusanku sudah bulat bu Baiklah para prajurit sekalian Persiapkanlah senjata terbaik kita Dan ingat Jangan sampai ada yang tertinggal Baik pangeran Maksud saya baik yang mulia raja Baiklah Aku akan berpamitan dulu Kepada ayahku Aku ingin meminta restunya Untuk peperangan kali ini Walaupun aku tidak mendapatkannya Dari ibu Tidak Kalian semua Hentikan Ini semua tidak benar Jangan halangi Cara memimpinku bu Tidak Tatsuya Jangan nak Ibu tidak merestui ini Ayah pasti akan merestui ku bu Mereka yang menyerang terlebih dahulu Maafkan aku bu Aku tidak bisa menurutimu Kali ini Tidak semuanya Hentikan Aku mohon Tatsuya Ayah Semoga kau tenang Di sisi para leluhur kita Dan aku meminta restumu ayah Aku akan pergi berperang Melawan suku Tato Setelah mereka melanggar Perjanjian gencatan senjata Walaupun aku tidak mendapat restu ibu Aku mohon Ayah merestui ku Dalam memimpin perang kali ini Akanku pastikan Suku pulu-pulu Tidak akan kalah Ayah Dan akan aku pastikan Kita semua Akan meraih kemenangan Dan memberi pelajaran Kepada suku Tato Aku mohon ayah Restui aku Dalam peperangan kali ini Aku pergi dulu Ayah Baiklah Prajurit sekalian Kalian sudah mengumpulkan senjata yang aku suruh Tentu saja Yang Mulai Raja Dan beberapa prajurit Di sisi lain pulau Sudah siap Yang Mulai Raja Hmm Kerja bagus Kalau begitu Aku akan mengambil senjataku Silahkan pilih Yang Mulai Raja Aku akan memakai Thompson Senjata yang bagus Yang Mulai Raja Hmm Ayo Kita beri pelajaran Kepada suku Tato Agar mereka tahu Siapa Singa sebenarnya Baik Yang Mulai Raja Kami akan selalu Berada di belakangmu Hmm Baiklah Kalau begitu Ayo Maju 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 Baiklah Mari kita buktikan Siapa yang terkuat Hiya Ha Kalian pikir Kalian bisa mengalahkan kami Suku Tato Ha Banyak omong Kau pikir Kau yang terkuat Akulah yang terkuat Ha Kau bisa mengalahkan saudaraku Tapi tidak denganku Pacot kau Baiklah Mana kalian Geng Tato Muncul sini Biar aku kalahkan Kalian semua Hati-hati Pangeran Maksud saya Yang Mulai Raja Ha Kau tidak perlu Mengkhawatirkanku Ford Aku bisa mengalahkan Mereka semua sendirian Ha Baik Pangeran Ha Ayo Kemarilah Biar aku kalahkan Kalian semua Mereka ada di ujung sana Pangeran Ha Biar aku yang maju Aku akan membantumu Pangeran Ha Kerja bagus He He Di atas Yang Mulai Raja Ha Terima kasih Mereka telah kalah Tampaknya Raja mereka telah meninggalkan Tempat ini Kalau begitu Kita habisi semua Prajuritnya Yang Mulai Raja Baiklah Habisi mereka semua Ya Kerja bagus Tampaknya Mereka melarikan diri Ke Bermuda Ayo kita kejar Mereka pikir Mereka bisa melarikan diri Di saat terdesak Ha Kalianlah yang telah melanggar Perjanjian Wahai suku Tato Keluar kalian Kalian telah melanggar Perjanjian perdamaian Dan kalian Melarikan diri Ha Dimana tanggung jawab kalian Mati kau Kerja bagus Yang Mulai Raja Aku tidak akan tinggal diam Aku akan menghabisi Siapapun yang mendukung Mereka Baiklah Pangeran Ini dia Yang Mulai Raja Ha Aku akan membantumu Hiya Tumbang satu Hiya Tumbang dua Kerja bagus Pangeran Di mana lagi Anggotamu Geng Tato Rasakan itu Hiya Sialan Pangeran Hiya Kerja bagus Tentu saja Pangeran Anda bebek saja Kau tidak perlu Mengkhawatirkanku Ford Aku bebek saja Wah Sudah pagi ternyata Cuaca yang cerah Baiklah Hari ini Aku akan pergi ke sekolah Setelah Melewati Beberapa masa sulit Aku akan bersikap Biasa saja Agar tidak ada yang curiga Padaku Baiklah Aku akan berangkat Ke sekolah Let's go Tintun 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 Hah Suara mobil siapa itu Hayato Hah Moko Apa yang kau lakukan di sini Hayato Aku punya tugas untukmu Ini benar-benar darurat Loh Kau kenapa membawa robot tempur kemari Hayato Ini benar-benar penting Kau harus ikut denganku Tetapi Aku sedang sekolah Lupakan saja sekolah Menyelamatkan dunia lebih penting Apa yang sebenarnya terjadi Ada peperangan Di ujung bermuda Peperangan Yap Ayo Cepat Naik ke mobil Nanti biar aku jelaskan di jalan Tapi Bagaimana dengan sekolahku Itu biar robot yang mengurusnya nanti Robot akan tinggal Yap Hah Baiklah Aku akan ikut denganmu Baiklah Aku sudah menggunakan kostum macanku Kerja bagus Kau sebagai kesatria macan Kau harus melindungi bermuda ini Jangan sampai ada perpecahan Memangnya apa yang terjadi Kau belum menjelaskannya padaku Asal kau tahu Suku Tato Dan suku Pulau-Pulau Telah menjalin perang Oh Sepertinya adik menembaki kita Biar aku atasi Hei Tunggu dulu Hati-hati Hah Serahkan padaku Rasakan ini Hiya Sialan kau Hah Tumbang satu Kau benar-benar hebat Hayato Hah Terima kasih Moko Tampaknya Ini adalah Jambret Biarkan saja dia Hah Aku harus memberi pelajaran padanya Dia tidak boleh membuat kejahatan di bermuda ini Kau benar Tapi Yang namanya kejahatan Akan selalu ada Oleh sebab itu Aku akan membersihkannya Baiklah Balik ke topik masalah Intinya Kita pernah bertemu dengan suku Pulau-Pulau itu Kau ingat Orang yang memakai baju ungu Hah Orang itu Ya Dia sekarang adalah Pemimpin suku Pulau-Pulau Semenjak kematian ayahnya Aku mendapatkan informasi ini Dari informan terpercayaku Baiklah Sekarang Kita kemana Apakah Kita sudah sampai Yap Kita sudah sampai Di kerajaan suku Pulau-Pulau Dan kita Akan menghentikan perang besar-besaran ini Baiklah Kau ingin Aku menghentikan perang ini bukan Yap Itu benar Kita diserang Tampaknya Ini adalah Bius Kita apakan mereka Yang mulai raja Tampaknya Wanita ini Sudah tidak asing bukan Hentikan Jangan kalian menyakiti Moko Jika kalian berani menyakitinya Aku akan menyerang kalian Hmm Harusnya Kami membunuh kalian Sejak tadi Tunggu dulu Ada kesalahpahaman disini Kalau begitu Apa tujuan kalian datang kemari Ya Jika kau tidak mempunyai Alasan yang cukup kuat Yang mulia raja Akan membunuhmu Kita sudah pernah bertemu sebelumnya Hah Apa maksudmu Aku hanya pernah bertemu Dengan perempuan itu Perempuan ini Kalian memang pernah bertemu dengannya Dan Kau juga Kau pernah bertemu denganku Di saat kita mengejar dia Hah Jangan bilang kau adalah pria yang saat itu Ya Itu benar Aku adalah perempuan Yang mengambil batu kekuatan itu Dan pria ini Adalah pria Yang ingin mengambil batu kekuatan Pada saat itu juga Tetapi Kalian tenang saja Kami tidak punya niat jahat Untuk menyerang kerajaanmu ini Justru Aku ingin memberitahumu Kalau batu kekuatan Telah aku ubah Menjadi kostum Satria Macan ini Nah nih Batu kekuatan itu Telah berubah menjadi kostum ini Ya Itu benar Dan sekarang tugasku adalah Menjaga perdamaian Dan tidak boleh ada perpecahan Di bermurah ini Jadi Tujuan kalian kemari adalah Untuk menghentikanku Yap Sepertinya kau sudah tahu Hah Jika aku tidak mau Bagaimana Terpaksa Kita akan melakukan pertempuran disini Aku akan melawanmu Dengan kekuatan kostum Kesatria Macan ini Hah Kau pikir Raja kami takut Kau pikir Aku akan takut melawanmu Karena kau memiliki baju Yang terbuat dari batu kekuatan Hah Aku tahu itu Kau pasti akan melawanku Tetapi Bukan ini yang aku harapkan Aku tidak mau ada perpecahan Di bermurah ini Dan aku juga tahu Pasti Ayahmu tidak menginginkan ini Sudah kubilang Jangan bawa-bawa ayahku Hah Tampaknya Tidak ada cara lain Untuk menghentikanmu Hmm Mau bagaimana lagi Hah Sudah jelas bukan Hanya kekerasan lah Yang bisa menghentikan ini semua Jadi Apakah kau akan melawanku Hah Baiklah Jika itu adalah keinginanmu Aku akan melawanmu Tidak ada keinginanmu Tidak ada keinginanmu Italien yang diatakan Tidak ada keinginanmu Tidak ada keinginanmu Tidak ada keinginanmu